Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya akan membahas sebuah aplikasi berbasis Android yang bernama FYD UUAV untuk mengendalikan drone tank mini KF609 yang saat ini sedang menshooting ke arah saya. Tentunya dalam pembahasan aplikasi ini nantinya saya tidak membahas semua fitur-fitur yang disediakan, namun saya akan menggaris bawahi saja hal-hal yang penting dan hal-hal yang tidak penting dari aplikasi ini. Seperti apa penggunaan aplikasi Android untuk pengendalian drone? Ikuti terus video saya sampai habis, oke? Setelah Wifi terhubung dan apps kita eksekusi, selanjutnya kita letakkan drone pada bidang datar dan kita lakukan reset gyroscope, baik dengan menggerakkan kedua virtual joystick ke arah kanan bawah, atau dengan memilih pada menu 3 garis dan menekan ikon reset gyroscope yang berada pada urutan kedua dari bawah. Selanjutnya kita lakukan auto take off dengan menekan ikon bergambar panah atas yang berada di pojok kiri bawah. Seperti ini. Selanjutnya kita membiasakan terlebih dahulu dengan metafora menggerakkan virtual joystick ya, ini tidak mudah jika kita terbiasa menggunakan tuas-tuas yang ada pada remote. Selanjutnya kita coba fungsi gravitasi sensor yang memungkinkan kita untuk mengendalikan drone dengan mengatur pemiringan smartphone. Fungsi gravitasi sensor dipilih dari menu yang ada di baris atas yang bergambar seperti gambar gassing ini ya. Dan sehingga gitu dengan mengatur pemiringan dari smartphone kita bisa mengatur arah gerakan dari drone seperti ini. Sekarang saya atur kiri, saya atur ke kanan, kiri lagi, saya arah majik ke depan. Dengan cara ini, menggerakkan drone menjadi lebih mudah, timbang harus mengatur jari kita di atas virtual joystick. Terutama bila jari kita berukuran cukup besar ya. Untuk virtual joystick yang kecil, kita akan mengalami kendala. Oleh sebab itu, fungsi gravitasi sensor ini cukup membantu. Namun untuk tombol throttle tidak terpengaruh oleh fungsi gravitasi. Sehingga untuk pengaturan ketinggian, kita atur dengan manual melalui tombol yang ada di virtual joystick. Sekarang kita coba aktifkan fungsi headless mode menggunakan up. Yang dipilih dari menu baris 3 dan kemudian menekan icon nomor 3 dari bawah. Sekarang kita coba take off secara manual dengan menggerakkan throttle ke atas. Dan kemudian arah heading atau arah menghadap, kita tunjukkan ke lain tempat ya. Artinya tidak lurus menghadap ke depan. Namun untuk arah pitch dan roll tetap mengikuti kaedah posisi awal pertama. Di mana depan ke arah sana. Dan ini arah kiri. Ini kita tarik ke belakang. Mendekat ke arah kita. Saya geser ke kiri lagi sedikit. Kita bisa dekatkan ke arah saya. Ke arah kanan sedikit. Kita bisa lihat lampu pada drone berkelap klip. Ini menandakan bahwa saat ini sedang berada pada mode headless atau mode tanpa kepala. Oke saya mendaratkan dulu sebentar. Berikutnya kita akan coba fungsi rolling atau fungsi jengkir balik. Yang kita bisa panggil dari menu more. Dan memilih icon ketiga yang bertuliskan 360 derajat. Di ikuti gerakan tuas troll atau pitch. Ke arah mana kita hendak jengkir balik. Sekarang kita coba jengkir balik ke arah belakang. Kembalikan drone pada posisi yang ideal. Kemudian kita aktifkan tombol strolling. Dan kita ikuti gerakan ke kanan. Ngerok jauh. Sekali lagi kita coba ke arah kiri ya. Selanjutnya kita akan coba fitur pengendalian drone dengan perintah suara. Perintah suara atau voice command diaktifkan dengan membuka menu icon more. Dan kemudian memilih icon nomor 2 dari sebelah kiri yang bergambar mikrofon. Sesaat kita akan melihat daftar perintah yang bisa kita berikan dalam bahasa Inggris. Take off Forward 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 Left Left Lihat saya tak menyentuh layar smartphone namun menggunakan suara untuk mengendalikan drone. Right Forward 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 Landing Landing Selanjutnya, kita akan coba fitur Flying Path, yaitu fitur pengendalian gerakan drone dengan cara menggambar jalur lintasannya pada layar smartphone. Fitur ini diaktifkan dari menu icon More, lalu menekan pilihan ikon keempat dari kiri yang bergambar lintasan terbang yang membentuk semacam huruf N. Setelah fungsi Flying Path aktif, maka kemudian tuas di sebelah kanan akan menghilang dan menyediakan tempat bagi kita untuk menggambarkan jalur penerbangan sesuai dengan yang kita kandaki. Kita coba membuat jalur penerbangan maju dan mundur. Maka drone akan mengikuti gerakan sesuai dengan gambar yang kita buat. Kemudian kita coba sekali lagi membentuk segitiga, seperti ini. Dan drone pun akan bergerak sesuai dengan lintasan yang kita barisan buat. Ke arah kiri, kita buat garis ke kiri. Selanjutnya kita akan bahas beberapa fitur fancy yang saya rasakan tidak begitu penting ada dalam aplikasi ini. Fitur fancy yang pertama yakni musik video yang dipilih melalui ikon berlogo seperti logo TikTok. Saat menjalankan fitur ini, kita akan diberikan pilihan latar belakang musik dari pistaka yang ada. Setelah kita menentukan pilihan dengan menekan tombol use, maka selanjutnya saat kita melakukan perekaman video, musik yang tadi dipilih akan menjadi musik latar video yang dibuat. Fitur fancy kedua yang juga saya nilai kurang penting yakni fitur frame atau figura gambar. Fitur ini dipilih dengan menekan ikon bergambar tongkat sihir. Setelah ikon ini kita tekan, kemudian di layar akan muncul pistaka aneka figura yang bisa kita pilih. Jika kita pilih salah satu, maka hasilnya akan tampak pada layar seperti berikut ini. Aneh kan? Saya rasa agak lucu juga kalau kita menggunakan drone untuk mengambil foto dengan gaya-gaya fancy macam anak-anak seperti ini ya. Kita coba figura yang lainnya. Ini pun juga aneh. Dan saya rasa hasilnya tidak akan maksimal dengan kualitas gambar drone untuk kelas toys ya. Fitur fancy yang ketiga yang menurut saya juga tidak perlu ada yaitu efek lensa. Fitur efek lensa dipilih dari ikon yang bergambar semacam logo tiga roda. Jika fitur efek lensa diaktifkan, maka di bagian bawah layar akan muncul beberapa pilihan efek lensa yang bisa kita coba-coba. Yang pertama paling kiri itu adalah efek lensa default. Kemudian yang kedua ini adalah efek gray atau abu-abu. Menjadikan gambar tampak menjadi berwarna hitam putih. Kemudian efek lensa selanjutnya kita coba. Yang ini merupakan warna Sevilla. Dan kemudian di sampingnya adalah efek semacam pinch ya. Di tengah layar itu ada gambar yang semacam tertekan ke tengah keluar gitu. Lalu ini saya pilih sembarang. Ini efek twill kalau di photoshop. Dan kita coba lagi efek lensa berikutnya. Ini semacam relief negatif. Dan yang terakhir saya kita coba. Ini semacam efek sphere ya kalau di program aplikasi DJI. Atau yang tersedia pada drone DJI Mavic Air. Fitur fancy yang terakhir atau yang keempat adalah yang disebut sebagai gesture command. Fitur yang diaktifkan dengan menekan ikon bergambar tangan membentuk salam dua jari dari deretan ikon paling atas ini sebenarnya bertujuan untuk memudahkan kita dalam mengambil foto ataupun video selfie. Hanya dengan menunjukkan gesture tangan tertentu, maka drone akan melakukan pemotretan atau memulai perekaman video. Namun pada prakteknya tidak semudah itu, Ferguson. Bahkan dengan meletakkan drone di atas landasan statis, saya pun harus berkali-kali mencoba fitur ini hingga berhasil. Dengan tingkat kegagalan yang tinggi, saya merasa akan jauh lebih praktis melakukan pemotretan atau perekaman video dengan langsung menekan tombol shutter foto maupun video dari menu apps ini. Jadi, demikian dulu video kita kali ini. Bagi saya pribadi, sebaik apapun dan selengkap apapun fitur yang ditanamkan ke dalam apps FYD UAV, mengendalikan tank mini KF609 dengan remote control-nya masih tetap lebih nyaman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit. Terima kasih sudah menonton!